Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat TV Tekno Dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian yang sedang menyaksikan Video saat ini dalam keadaan baik Oke, kali ini saya bahasin Gcam MTSL Cam Dengan membagikan file Config bernama Leica HD Plus Quality Yang dimana di config kali ini Saya tingkatkan skalanya agar hasilnya Lebih tajam dan jernih tentunya Yang bisa kalian coba sendiri pada handphone kalian Yang sudah terinstall Gcam MTSL Cam Oke Gak perlu bala-bala, langsung saja ya Seperti apakah hasilnya? Mari kita mulai Pertama-tama, jika kalian ingin mencoba Gcam MTSL Cam Yang saya bahas di video ini Versi 7.2 terupdate Link downloadnya saya sudah sertakan di deskripsi Begitu pula dengan link file config Oke, untuk pemilihan APK Gcam Nanti ada 3 versi Yang pertama ada versi universal nomor 1 Kemudian ada versi snap Bisa kalian coba Bisa kalian coba Pada handphone One Plus Kemudian ada versi untuk handphone Samsung Biasanya diutamakan pada chipset Snapdragon Kemudian kalian bisa download dengan menetap di bagian ini Akan terdownload Dengan format APK Selanjutnya kalian bisa install seperti biasa pada handphone kalian Cek aja di file manager Nanti ada APK nya Tab APK Gcam Lalu lanjutkan dengan menetap install Untuk Gcam MTSL Cam ini support pada minima handphone Android 10 sampai Android 12 yang terbaru saat ini Oke langsung ya Ini dia untuk tampilan dari Gcam MTSL Cam Yang dimana ini sudah terinstall file config Leica SD Plus Quality Gcam nya sudah lengkap ya Tidak ada mode Leica tentunya di Gcam ini Hanya ada mode seperti pengalian lensa tambahan ultra wide angle dan telephoto Ada auto balance untuk mengaktifinya disini Kemudian ada menu slider ISO dan shutter speed Di opsi juga ada auto night check Ada HDR Ada timer dan ratio Oke Sebenarnya sudah dilengkapi di opsi Di mode night check atau mode foto malam Astro photography Cukup berjalan dengan baik Pada handphone yang saya tester Redmi Note 9 Pro Walaupun tidak terlalu smooth ya Untuk VFinder nya Oke Ini ada mode video Geek Slow Mo dan Time Lights Panorama dan Photosphere Nah untuk formanya ini Pastinya ada di setiap handphone Tipe merek berbeda ya Bisa kalian merasakan sendiri pada handphone kalian Nah selanjutnya Tidak perlu peralaman jika kalian ingin mencoba file config Caranya Kalian bisa bentuk folder dulu secara manual Seperti biasa pada umumnya Pada kebanyakan Gcam Caranya masuk ke setting Kemudian scroll ke paling bawah Nanti ada config save Disini ketikan webas Lalu pilih save ya Ini tunjuknya Membentuk folder Yaitu Config setting 8.3 Nanti ada di aplikasi file manager Kalau sudah kalian lakukan Tahap ini Tinggal di download file config nya Ini config masih format zip Belum bisa digunakan Jadi harus di ekstrak dulu Dengan memasukkan password Ini mana untuk password Si config ini ada di dalam video ini ya Oke ekstraknya gampang Tinggal di tab config format zip Pilih ekstrak Lalu masukkan password yang sudah ditemukan Di dalam video ini Oke kalau berhasil sudah kalian ekstrak Tinggal dibuka Ada folder nanti Dalamnya ada 2 pilihan file config Dengan level kamera 2AV CPG dan 2V Setelah itu kalian bisa pindahkan Dipilih Pindahkan ke dalam penyimpanan internal Lalu cari folder bernama config 8.3 Setelah masuk Ditempelkan aja seperti ini Kalau sudah Beralih ke Geekcam MTSL Kemudian Untuk menampilkan penginstall Level config Ketuk bar hitam ini Di bawah Auto-rebalance ya Sebanyak 2 kali Tampillah Pengaturan file config Tab seperti ini Untuk menampilkan daftar file config Setelah itu cari config Yang sudah kalian pindahkan Yang belum tahu Level kamera 2AV Pada handphone kalian Bisa di install Untuk si config nya Satu persatu Pilih mana yang lancar Oke ini dia Leica HD Plus Quality Saya pilih UV ya Di Redmi Note 90 Level kamera 2AV Setelah dipilih Tab oke Merestart yang gikam Pertanda config sudah masuk ya guys Nah berikut ini Kita langsung simak aja Hasil lebih jelas Dari config Leica HD Plus Quality Yeah I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong With all the chemicals Up in my brain All of a sudden I don't look at anything The same way Gotta build up Of my thoughts Sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so Inconvenient Okay Just let me be me And I'll stay out of your way I can see the way You look at me I'm such a disgrace I never really asked To be brought into this place You wanna love me Well then baby Have a taste All the highs and the lows No you'll never be the same I don't really wanna hurt you But I can't control the pain If you're sticking by my side Maybe we could be okay 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 Maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you Will choose to stay Through all the pain I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you've never said You've felt that way Cause you're trying to stay strong And fake Cause my lens Till I look away But I've known you too long It hurts to watch Your blue eyes fade to cry As you fade away Oke Sobat TV Tekno Seperti itulah untuk Review Gcam Dan file config terbaru Dari channel ini Jika dirasa berhormat Jangan lupa untuk dukung Channel TV Tekno terus Dengan cara Like, comment, dan share Jumpa lagi di video selanjutnya Akhir kata dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh